Pertanyaan foodie pradik kali ini adalah, apakah micin bikin kita males? Micin itu MSG atau monosodium glutamate, sap penyedap yang suka ditambahkan ke dalam makanan kita. Apa efeknya? Menurut Food and Drug Administration atau FDA, MSG adalah bumbu yang aman untuk digunakan. Tetapi konsumsi MSG secara regular bisa menyebabkan sakit kepala, obesitas, fatigue, dan depresi. Terus ada juga orang yang sensitif terhadap MSG. Mereka ini punya efek langsung setelah makan MSG. Seperti detak jantung makin cepat dan sulit bernafas. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, apakah micin bikin males? Menurut aku sih bukan MSG-nya. Karena kalau kita habis makan, emang kadang kita merasa ngantuk dan juga capek. Makanan yang bikin kita ngantuk adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat atau sap gula. Karena saat kita makan sap gula ini, gula darah kita akan naik. Hasilnya, tubuh akan mengeluarkan insulin. Hasilnya, tryptophan akan bergerak ke otak kita. Dimana akan dihasilkan senyawa serotonin dan melatonin. Kedua senyawa ini adalah senyawa yang dihasilkan pada malam hari untuk membantu kita tidur. Jadi, kalau senyawa ini dihasilkan, tubuh kita akan merasa ngantuk. Intinya, kalau kita makan sap gula, gula darah kita tiba-tiba akan naik, setelah itu turun lagi. Jadinya kita merasa capek dan lemes. Jadi, menurut aku, bukan micin yang bikin kita ngantuk. Tapi, kalau kita makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat atau sap gula, tubuh kita bisa merasa capek abis makan. Anyway, jadi intinya kita harus makan yang balance. So, that's all for this video. Kalau kalian punya pertanyaan atau komen, langsung komen di bawah. Kalau suka, jangan lupa like. Terakhir, jangan lupa subscribe. And I'll see you in the next one. Bye! Bye!